Pemirsa, kami akan segera menuju ke kantor DPP Partai Nasdem untuk mengikuti keterangan pers berikut ini. Karena kecenderungan tentu, kalau pepatah orang kampung saya mengatakan, cenderung mata yang rancak, cenderung posisi yang menang. Dengan melihat tren elektabilitas beliau, sepak terjang dan integritas beliau, tentu ini menjadi apa yang diidam-idamkan, apa yang menjadi aspirasi dari warga Jakarta untuk melanjutkan kepemimpinan beliau di daerah khusus Jakarta ini menjadi tolak ukur kami. Partai Nasdem tadi ketemu memerintahkan semua infrastruktur Partai Nasdem bahu-membau untuk kemudian menyerap aspirasi. Apa yang belum selesai dan apa yang perlu diperbaiki untuk terus dilanjutkan. Itu mungkin dari kami, kakak-kakak semua, komunikasi akan terus kami lakukan dari Babilu dengan partai-partai lain. Prinsipnya adalah tidak ada yang ketinggalan. Kalau bisa bermusawarah, kenapa tidak untuk kebaikan Jakarta. Mungkin itu dari kami, kami persilakan kepada kakak Hanis Rasid Baswedan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami berdiskusi amat mendalam, cukup panjang bersama dengan Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem dan juga dengan teman-teman pimpinan dari Partai Nasdem. Dan diskusi yang kita tadi bahas, membahas secara serius tentang masa depan Jakarta. Beliau tadi menekankan, pentingnya untuk Jakarta makin maju, hal-hal yang dirasakan sebagai keberhasilan diteruskan, ditingkatkan, hal-hal yang dirasakan perlu peningkatan, maka perlu perbaikan, fokuskan perbaikan, sehingga fokus kita adalah ke depan Jakarta sebagai salah satu kota global dunia yang setara dengan kota-kota global maju lainnya. Pesan-pesan itulah yang mewarnai pembicaraan kita terkait dengan masa depan Jakarta. Kemudian di dalam pembicaraan juga ditegaskan dan didiskusikan bersama-sama pembicaraan tentang Jakarta tadi tidak terlepas dengan berbagai daerah-daerah lain dan berbagai partai-partai lain. Jadi di dalam pembicaraan tentang ini itu juga terkait dan dibahas bersama dengan ada komunikasi dengan partai-partai semua yang relevan di dalam pilkada ini. Dan ketika di ujung saya ingin sampaikan disini, saya merasa mendapatkan kehormatan dengan rasa rendah hati dan memohon ridho dari Allah SWT. Amanat yang diembankan oleh partai Nasdem ini kami terima dan kami akan junjung dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya dan akan berjuang bersama-sama sebaik-baiknya untuk warga Jakarta yang insya Allah nanti dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Dan saya ingin sampaikan kepada semua amanat yang diembankan ini diantaranya adalah tugas untuk menyusun pasangan yang nanti insya Allah akan dibahas bersama-sama harapannya kita akan bisa bekerja bersama dengan lebih banyak partai-partai yang lain. Keterbukaan komunikasi itu sudah ada Insya Allah akan diperluas, dilanjutkan yang selama ini kita sudah dengar, yang sudah di deklarasi sebelumnya pertama adalah PKB, kedua adalah PKS dan kita sudah melakukan pembicaraan, Nasdem pun sudah melakukan pembicaraan dengan partai-partai yang lain yang harapannya itu nanti kita akan bisa lebih luas lagi. Jadi saya ingin menyampaikan rasa hormat, rasa apresiasi, terima kasih dan dengan segala kerendahan hati Insya Allah akan terus berjuang bersama untuk kebaikan dari masyarakat di Jakarta dan masa depan kota Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Anies Rashid Baswedan Tentunya kami dari DPW Jakarta menyambut baik dan bersukarya Atas keputusan yang sudah diambil oleh DPP Dan kami siap bekerja keras Semampu kami untuk bisa memenangkan Bapak Anies nanti di konsestasi pilkada Jakarta Dan kita juga akan membuka ruang komunikasi Dengan teman-teman di Jakarta Partai-partai di Jakarta Untuk bisa bersama-sama mendukung Bapak ke depan Itu saja dari saya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan kakak-kakak sebutkan medianya Izin saya Alivia dari 20 detik Mau tanya Bapak Anies Kan tadi dibebaskan oleh Partai Nasdem untuk memilih wakil Nah kira-kira Bapak bakal lirik siapa sih buat jadi wakilnya Kemudian pertanyaan kedua Kemungkinan Pak Anies diduetkan Oleh Mas Kaisang ini gimana potensinya Karena tadi Nasdem bilang mau dukung Mas Kaisang itu di Pilgup Jateng Apa artinya emang tidak ada kans buat Anies Kaisang di DKI? Terima kasih Yang kedua Ya saya Radit tadi liputan 6 pada Pak Taslim Kemarin sempat disinggung di PKS kan deadline Kenapa ini akhirnya menjadi lebih cepat Karena tadi disinggung ada 3 nama selain Pak Anies Dan kemudian berkaca di Pilpres 2024 Pak Anies juga disebutkan kalau dibebaskan memilih calon Tapi pada faktanya Bang Surya yang memilihkan CAIMIN Bagaimana nanti hal tersebut tidak terjadi lagi di Jakarta Apakah ada antisipasi begitu Apakah Pak Anies sebenarnya sudah memiliki ketertarikan terhadap calon yang lain Eh apa pasangannya gitu Mungkin Pak Sohibul Dan bagaimana kalau nantinya Nasdem dengan PKS setuju dengan Pak Sohibul Atau ada nama lain Satu lagi Tes Saya Willy Bang dari Harian Kompas Tadi Pak Taslim juga sebut 22 deadline-nya pasangannya Lalu ada juga menyebut syaratnya bukan dari Nasdem Kira-kira kenapa itu Bang? Apa pertimbangannya kenapa enggak dari Nasdem? Lalu ada juga kalau Pak Anies cepat menyelesaikan PR-nya Mungkin bisa lebih cepat PR-nya itu tadi juga Pak Taslim bilang Tiga hari Kira-kira apa yang dimaksud PR-nya Itu saja mungkin Oke Kira-kira Kak Anies Terima kasih Kakak Willy Jadi Kita akan terus membuka komunikasi Dengan Partai-partai Yang pembicaraannya sudah berjalan Jadi ini percakapan ya Kakak Willy Pak Sekjen Pak Sugeng Pak Victor Semua yang sedang melakukan komunikasi Dengan partai-partai lain Itu terus berjalan Sehingga nantinya kita akan berembuk bersama Untuk bisa menyepakati Agar Pasangan yang nanti diusung adalah pasangan yang memperkuat koalisi Karena kita ingin pasangannya menjadi pasangan yang didukung oleh semuanya Karena itulah pembicaraan tentang ini kita lakukan dulu dengan semua partai-partai Baru kemudian nanti kita bisa sampaikan Begitu kira-kira Jadi untuk wakilnya kita tentu Mengambil titik Tengah benang merah Untuk kemudian bisa duduk bersama Kalau tadi dibilang oleh Dipu Tanem Akhirnya Pak Surya Nah itulah bukti anak soleh Selalu ikut kata orang tua kan gitu Nah jadi nanti kan bagaimanapun ada Rembuk yang sifatnya Sesama partai Lalu kemudian nanti juga ada Restu dari orang tua Jadi itu anak soleh itu begitu kan Ridho Tuhan itu tergantung ridho orang tua katanya Itu mungkin jadi kakak-kak semua Berkaitan dengan PR Pak Sejen Pak Sejen kasih PR apa nih Silahkan Pak Sejen Ya saya mau tegaskan dulu yang saya jelaskan waktu Menghantar ilham di PKS Itu rekomendasi Nasdem Selambat-lambatnya 31 Juli itu Itu kan pointers ke 17 dari edaran Bapilu yang dibuat oleh kakak Willy dan kawan-kawan Waktu itu saya juga katakan kalau bisa lebih cepat kenapa tidak Nah ternyata hari ini kami sudah mencapai kesepakatan Yang tiga hari tadi saya katakan Deadline untuk Pak Anies mendeklarasikan Beliau dan pasangannya itu 22 Agustus Paling lambat Tapi kalau bisa lebih cepat Tadi saya bilang kalau bisa lebih tiga hari Jadi gak ada yang salah dengan itu Semua benar Terima kasih Oke cukup ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kini dari kantor DPP Partai Nasdem Dimana baru saja disampaikan keterangan pers Terkait dengan Pilkada DKI Jakarta Dan seperti yang tadi Anda saksikan juga DPP Partai Nasdem secara resmi memberikan dukungan kepada Anies Baswedan Untuk maju di Pilgub DKI Jakarta tahun 2024 ini Anies Baswedan sendiri merupakan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton!